Dalam nama Bapak dan Putra dan Rakyat Kudus, Amin. Bu Bapak, sudah senterkasih, kaum muda, adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian, hari ini Rabu, 12 Oktober 2022. Kita akan mengambil dari Injil Lukas, bab 11, ayat 42-46. Sekali peristiwa Yesus bersabda, celakalah kalian, Hei orang-orang parisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, ingu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hei orang-orang parisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahui. Seorang Alitaurat menjawab, guru dengan berkata demikian, Engkau menghina kami juga. Tetapi Yesus berkata lagi, Celakalah kalian juga, hei Alia Alitaurat, sebab kalian meletakkan beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Demikianlah Injil Tuhan, terbujilah Kristus. Ibu Bapak, Sudari, Saudaraku yang terkasih, inilah sifat jelek, jahat manusia, tidak adil, dan hanya mencari enaknya. Saya kutipkan di sini, Celakalah kalian, hei Alia Alitaurat, sebab kalian meletakkan beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Inilah sifat jelek, jahat manusia. Seringkali sungguh mencari enaknya. Orang lain diberi beban yang berat, namun tidak mau menyentuhnya. Nah, seringkali kalau pekerjaan dibagi-bagi, namun kalau rezeki, nah, di PDW untuk diri sendiri. Nah, ini menjadi peringatan untuk kita. Semoga kita sungguh-sungguh tidak menjadi pribadi yang mencari enaknya. Kita sungguh ingin menjadi pribadi yang baik, kita adil, kita juga mau yang tidak enaknya. Dan semoga kita tidak punya sikap, nerobei, menjadi pribadi yang hanya mau dilayani, namun tidak mau melayani. Dan semoga ini tidak menjadi sifat kita pribadi yang beriman kepada Tuhan. Dimulia kalah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Dalam Bapak, Putra, dan Rauh Kudus. Amin.